Hai siang malam hujan ini bonsai kelapa yang disimpan di tempat yang terbuka ketika musim hujan begini ya langsung terkena air hujan diduyur hujan siang dan malam dan saya membiarkannya seperti ini biarkan alam membentuk dan menyuburkan bonsai kelapa saya oke saudaraku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali saudaraku di channel acarik bonsai saya selalu berharap mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan selalu diberi kesuksesan dan selalu diberikan rizki yang berlimpah Amin Ya Rabbul Alami kondisi musim musim penghujan seperti ini ya hubungannya dengan bonsai kelapa selalu ada terutama saya pada kesempatan ini akan lebih menspesifikan lagi ya terhadap serangan hama pada bonsai kelapa biasanya di musim penghujan seperti ini itu semut ya semut yang kadang-kadang tidak terkendali tidak terkontrol apalagi koleksi bonsai kelapa kita sudah mulai banyak ya kita harus ekstra untuk perawatan kita harus ekstra untuk bisa kontrol koleksi bonsai kita itu tiap hari ya ini salah satu contoh ya pada kesempatan ini mungkin saya hanya akan bercerita ya bercerita bagaimana kegiatan-kegiatan saya perlakuan-perlakuan saya pada koleksi bonsai kelapa saya ya di musim penghujan seperti ini ini basah tuh ya ini memang langsung di kena ini apa ya kena air hujan sekitar tiga hari yang lalu ini dipenuhin ya ini diserang semut ekstra benar-benar ini semutnya benar-benar banyak disini dengan ukuran daun yang kerdil seperti ini tunas yang saya rasa sangat disukai oleh semut ya saya tidak mengontrolnya sekitar dua hari dan setelah itu saya lihat memang ini sudah sudah dipenuhi dengan semut ya daunnya menghitam dan ini akan mati daun seperti ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi ya satu-satunya harapan ini si tunas yang baru tumbuh ini masih berwarna hijau sekalipun ujungnya memang sudah kena juga ini sudah menghitam seperti ini saya masih besar harapan bonsai kelapa ini akan terus tumbuh ya ini sudah cantik saudaraku ya ampun ini ini bonggolnya sudah terbentuk daun sudah very kerdilin very small sudah kecil banget itu ya tapi saya semut menyerang saya akan melakukan karantina pada satu koleksi bonsai saya yang ini ya saya akan pindahkan tempat menyimpannya tidak disatukan dengan koleksi-koleksi yang lain dan saya akan melakukan perawatan khusus ya pada bonsai kelapa ini intinya saya akan melakukan karantina pada koleksi bonsai saya oke yang satu ini ini sudah aduh udah cantik banget ini bonggol sudah terbentuk daun sudah kecil gitu lah pokoknya saya akan melakukan karantina bagaimana caranya agar bonsai kelapa ini ini akan tetap tumbuh dan jadi bonsai kelapa yang cantik Oke saudaraku silahkan disimak videonya namun sebelumnya saya ingatkan kembali pada saudaraku yang baru menemukan channel acarik bonsai support terus channel ini dengan cara like comment share dan subscribe tentunya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya selamat menyaksikan saya akan membuang ya membuang si daun yang hitam ini ya dan akan sedikit merapikan menyayat si tapisnya ya Wow ini kecil banget saudaraku very very small ini dari bawah nih dari akar dari bonggol paling bawah ukuran seperti ini jadi ini kalau sampai mati Aduh galau saya Oke kita lakukan perawatan tipis-tipis dengan membuang daun yang hitam ini dan merapikan sedikit-sedikit aja ya beri dukunganmu kembali bersama terus terus Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton